Terima kasih ada masih bersama Temanggung TV. Petugas pemadam kebakaran tidak hanya bertugas dalam memadamkan api. Di Temanggung, petugas pemadam kebakaran ikut mengevakuasi atau membasmi serangga yang membahayakan manusia. Tim Rescue Pemadam Kebakaran Temanggung membantu seorang warga Jono di desa Dangkel, kecamatan Parakan, untuk membasmi serangga. Banyaknya koloni serangga jenis semut yang ada di tempat usaha Jono dinilai mengganggu, bahkan juga menyerang pemilik kios tersebut. Tim Damkar yang datang ke lokasi langsung menyemprotkan cairan pesticida ke koloni semut di dinding. Tak hanya itu, petugas Damkar juga menyemprotkan di tempat sarang semut di areal pelafon. Kami Damkar Temanggung mendapatkan laporan dari salah satu warga di Nusun Dangkel, kemarahan, bahwasannya di rumah mereka terdapat serangga yang berjenis semut yang mengganggu aktivitas pemilik rumah. Karena keberadaan semut itu mengganggu pemilik rumah atau Bapak Jono, kami menidaklanjuti laporan tersebut dan mengirimkan dua personil dan satu unit armada perjib untuk melakukan evakuasi semut tersebut. Setelah sampai ke lokasi, kami menggunakan semprotan yang diisi dengan cairan pesticida untuk membasmi semut tersebut. Karena semut itu berkebang biak di pohon yang berada di belakang rumah dan berkerumun di pelafon rumah Bapak Jono. Kemudian kami menyemprot dari titik sarang semut tersebut dan melakukan penyemprotan di area rumah Bapak Jono tersebut. Evakuasi ini berjalan dengan aman dan lancar. Petugas menghimbau kepada warga jika terjadi keadaan darurat atau yang bisa membahayakan untuk bisa melaporkan ke instansi terkait. Dian Setiawan, Temanggung TV